Pada tahun ajaran 2022 dan 2023 ini, Sekolah Dian Harapan dan Mogot meresponi ajakan pemerintah untuk melakukan pemulihan pendidikan di Indonesia, yaitu dengan cara menerapkan kurikulum merdeka. Namun untuk tahun ajaran ini, kurikulum merdeka itu baru diterapkan pada jenjang kelas 1 dan kelas 4. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya apakah ada perubahan atau perbedaan? Perubahan pasti ada, perbedaan pun pasti ada. Namun Bapak Ibu tidak perlu merasa khawatir dengan adanya perubahan ini. Nah, guru-guru kami dengan bagian kurikulum saat ini sedang melakukan persiapan untuk menerapkan kurikulum merdeka ini pada tahun ajaran ini. Mereka sedang mempelajari segala sesuatunya di tengah-tengah liburan kenaikan kelas saat ini. Seperti yang saya katakan tadi bahwa adanya perubahan kurikulum ini, mengapa? Karena sebelumnya Dian Harapan dan Mogot sudah menerapkan beberapa hal yang nanti akan diterapkan di dalam kurikulum merdeka. Salah satunya adalah tentang asesmen. Jadi seperti asesmen formatif dan summetif dan juga project-based learning. Anak-anak sudah belajar menggunakan metode project-based learning. Hanya perbedaannya di dalam kurikulum merdeka ini mereka diintegrasikan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir tentang hal ini. Kenapa? Karena profil pelajar Pancasila ini sebenarnya sudah tertuang di dalam graduate profil sekolah Dian Harapan dan Mogot. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan sebagai orang tua untuk mendukung hal ini? Bapak Ibu perlu mendampingi putra-putrinya untuk belajar di rumah. Kemudian berkomunikasilah dengan sekolah. Jika ada hal-hal yang Bapak Ibu mungkin belum tahu atau membingungkan, silakan hubungi sekolah dalam hal ini guru kelas masing-masing atau bagian kurikulum kami. Ini agar Bapak Ibu dapat memberikan dukungan yang positif di dalam pembelajaran putra-putri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mari kita belajar bersama-sama dan mari kita berubah dan mendukung pemulihan pendidikan yang ada di Indonesia. Kurikulum Merdeka Kurikulum Merdeka Mungkin di antara Bapak dan Ibu orang tua sudah banyak mendengar tentang kurikulum ini. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum baru pengganti kurikulum 2013 dan merupakan terobosan baru di dalam dunia pendidikan nasional di masa Menteri Mas Nadiem. Jika sebelumnya kurikulum Merdeka hanya dapat diterapkan pada sekolah-sekolah penggerak saja, maka sudah terbuka jalur bagi sekolah-sekolah yang non-penggerak tetapi ingin juga menerapkan kurikulum Merdeka yaitu melalui jalur mandiri. Pada tahun ajaran ini, sekolah Dian Harapan dan Mogot, baik SMP maupun SMA, akan menerapkan kurikulum tersebut. SMA akan melalui jalur sekolah penggerak, sementara SMP akan melalui jalur mandiri. Mengapa kita mau menerapkan kurikulum Merdeka? Ya, karena kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan indikatornya sendiri, sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan perkembangan peserta didik yang disesuaikan dengan visi misi sekolahnya. Ini sudah merupakan impian sekolah kita sejak lama, sehingga kesempatan ini tidak disiasiakan oleh sekolah kita, sehingga kita akan menerapkannya pada tahun ajaran ini. Selain pengembangan indikator yang bebas bagi satuan pendidikan, salah satu terobosan dalam kurikulum Merdeka ini adalah pemilihan jurusan bagi anak-anak kelas SMA. Tidak ada lagi yang namanya pemilihan jurusan IPA atau IPS, yang ada adalah pemilihan bidang studi. Anak pada kelas 10 masih mengampu atau mengambil pelajaran-pelajaran yang persis sama seperti kelas 9, tetapi kemudian mereka juga harus mempersiapkan diri, mau mengambil bidang studi apa yang akan diambil pada saat kelas 11 dan 12, yang akan menunjang jurusan mereka nanti di perguruan tinggi. Seorang anak bebas memilih bidang studi apa saja yang berubah kombinasi dari IPA atau IPS, ataupun hanya IPA, hanya IPS. Misalnya, seorang anak bisa mengambil bidang studi ekonomi, dipadukan dengan kimia dan biologi. Demikian penjelasan singkat saya tentang kurikulum Merdeka. Semoga menjadi wawasan dan persiapan bagi putra-putri Bapak-Ibu untuk memasuki tahun ajaran baru di Sekolah Dian Harapan dan Mogot. Terima kasih telah menonton!